Halo, gue Dimas, atau di Youtube dikenalnya Dan Dimas. Gue adalah seorang motoclogger, content creator, pokoknya Youtuber yang doyan motor. Gue suka GSX-R 150 tuh karena bentuknya tuh cantik menurut gue. Jadi, gue kebetulan suka motor tuh bentuknya yang garis-garisnya tuh yang melengkuk gitu loh. Kalau yang sosok lu yang lainnya tuh mengkotak garis kotak siku gitu kan. Gue pribadi kurang suka. Suzuki GSX-R ini yang beda sendiri butuhannya, bener-bener dia keliatan cantik. Dan dia itu ringan banget, bener-bener kerasa ringan banget. Horse powernya besar dan harganya yang bersahabat, tentu saja. Di GSX, gue udah pertama kali nyampe, gue langsung upgrade windshield. Windshield gue langsung upgrade. Terus saat itu juga sempat upgrade kenal pot. Udah sekarang udah ganti lagi. Jadi, pertama pake Leo Vins. Sekarang gue pake Unknown, brand lokal dari Jakarta. By the way, tadi windshield-nya mereknya MRA. Terus, gue ganti Spion Bar-N. Kenapa gue ganti Spion Bar-N? Karena jujur gue tuh gak suka ngeliat sports bike ada Spion-nya. Karena menurut gue Spion tuh mengganggu banget di fairing. Cuman gak mungkin juga dong gak pake Spion. Dan, makanya gue pake Spion Bar-N biar batoknya tuh kelihatan bersih. Terus, habis itu gue ganti footstep. Merak dari Suzuki-nya. Sharp merknya. Jadi, itu lebih underbound lagi. Walaupun capek, emang kalau dipake buat harian. Karena nunduk banget. Terus, modifan yang gue lakuin juga adalah nurunin shock depan. Jadi, shock depannya gue turunin berapa cm tuh? Ada kali 5-10 cm-an. Terus, single seat. Dan, sekarang gitu. Di bawah. Masang quickshifter. Masang busi-brisk. Sama pasang send. Dan, gitu. Mirror black. Karena, pertama lo ada stoknya. Terus, Motoreko B ini kebetulan sama kan di SX-R, dan dia dibuktikan bahwa bisa nih pake quickshifter. Kendalanya adalah emang gak banyak quickshifter yang tersedia di pasaran. Kalaupun biasanya ada, tapi belum pernah nyoba biasanya. Nah, karena Om Kobi ini udah nyoba, jadi gue percaya kayak, oh yaudah bisa. Gitu loh. Karena memang itu kendalanya gue takutnya udah beli, pasang gak bisa. Terabih kan. Tapi, Kobi ini bisa yaudah. Gue percaya jadinya. Oke, jadi sekarang motornya udah kelar. Sekarang mau gue cobain quickshifter-nya. Wah, ganti gigi gak pake tangan nih. Nagih banget. Seru banget pake quickshifter, gila. Gue top speed paling kencang tuh gak sengaja di Madura waktu itu. Ini gue gak mau ngulainin lagi tuh. Beneran, beneran hilaf istilahnya. Gue lagi boncengan sama bini gue. Boncengan sama mantan, sekarang udah istri. Itu gak sengaja ngegas di Madura kosong melompong. Pake GS 1200. Itu tembus 180. Boncengan berdua. Itu kita berdua gak ada yang sadar 180. Karena GS kenapotnya gak berisik kan. Bener-bener masih standar. Dan bener-bener nge-twist gitu doang tuh kan udah menarik banget. Beneran kita udah gak sadar. Tapi udah 180 kita berdua kaget. Itu panik, kencang. Tapi setelah itu udah. Gue mah gak punya kata-kencang. Jangan nampan ngeri gue, kenceng-kencang. Kalau Sentul? Sentul paling kencang tuh terakhir naik itu. RC 213V. Honda RC 213VS itu. Cuman emang waktu itu di limit sih sama Hondanya. Cuman seinget gue sih itu paling kencang sih. Gue pake naik motor di Sentul. Gue lupa berapa ya? 160, 170 gitu. Gak kencang sih. Karena di limit. Cuman itu motor paling spesial. Dan paling leper aku pake RC 213VS itu. Kayak motor. Itu tuh. Iya. Motor itu tuh. Sebenernya secara horsepower ya. Itu kalau standar. Itu gak. Gak lebih besar dibandingin Panigale S1 2.0 itu enggak. Cuman emang ringannya tuh bener-bener super ringan. Bener-bener ketika lo pake. Itu semenjak lo berdiriin aja udah kayak. Ini kayak kayak motor 2,5 gitu. Bener-bener seringan itu rasanya. Ringan banget. Jadi ketika dipake RC itu. Akhirnya emang kerasa banget. Handlingnya perubahannya. Kerasa banget. Walaupun horsepowernya gak besar. Waktu itu masih standart kan soalnya. Gak dipakein yang racing kitnya. Itu handlingnya sih luar biasa emang. Yang baru mulai. Gue selalu bilang kalau misalkan mau. Mulai membuat konten. Itu pastikan bahwa kalian suka bikin konten. Gitu. Jangan. Jangan bikin channel YouTube. Solely atau. Gara-gara cuma gue pengen cari duit AdSense gitu. Bener-bener bikin. Gara-gara emang kalian suka bikin konten. Kalian suka dunia motor. Kalian suka dunia sesuatu lah. Pokoknya yang penting kalian suka sharing. Suka bikin konten. Dan konsisten. Gitu. Nanti kelamaan. AdSense lah ngikut sendiri. Yang penting YouTube itu digunakan sebagai platform. Untuk sharing karya. 2014 inget gue. Sebenernya tanggal 2 Agustus kemarin. Itu ulang tahun ke-3 atau ke-4 gitu. Channel gue. Pertama kayak gue upload. Itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Video apa tuh? Hespa GTX 150. Dengan alasan? Dengan alasan gue udah sering nonton motorbloger luar. Sebetulan gue emang. Gue sebenernya udah lama. Pasang GoPro di helm. Gue tuh udah lama banget. Karena gue emang gue selalu. Gue sudah doyan motor. Dan gue udah suka bikin video udah lama banget ya. Jadi emang gue selalu mencoba cari cara. Kalau naik motor minggu pagi. Biar foto yang keren. Gimana sih gitu. Akhirnya gue pasang GoPro. Foto sih udah sering. Tapi belum pernah video. Akhirnya gue iseng lah. Nyoba suatu hari. Gila gue ngerekam aja sendiri. Ngomong-ngomong. Yaudah mulai dari situ gue. Mencoba konsisten. Seminggu sekali. Seminggu dua kali. Lama-lama udah gak kerasa. Tiba-tiba udah 250 video. Ambilannya ya gitu lah. Tapi ya seru lah. Emang perjalanannya seru banget. Gimana banget ya mainannya disini. Gue ngerasa sih kalau ke sini. Kalau kami ngomong-ngomong isi sih belanja. Driven by passion kalau menurut gue. Itu adalah mengedepankan. Hasil atau mengedepankan. Idealis kita gitu. Terserah orang mau bilang apa. Mau bilang orang kayak. Contoh kayak disini. Misalnya kayak modif head-down gitu. Sama apa gitu ya. Tapi kalau emang orang. Tapi kalau emang dia passion. Dia akan. Dia mikirnya adalah. Gua modif motor ini tuh bukan karena gue pengen ingkatin head-down gitu. Tapi emang karena gue pengen meningkatin performance motor gue. Atau gue pengen melindungi motor gue. Yang sebuah kesayangan gue gitu loh. Itu yang menurut gue driven by passion itu tuh. Bukan. Bukan apa ya. Melakukan sesuatu bukan untuk dinilai orang. Tapi untuk memuaskan diri sendiri. Gitu. Jadi sekarang gue bakal ngejawabin. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagramnya OneTree. Udah dipilih beberapa nih sama masa trio. Yang pertama. Kenapa berewokan? Karena gue kalau gak berewokan. Muka gue tuh kayak anak kecil men. Beneran. Gue mendingan berewokan ya. Bila kata naga tua. Gue pernah waktu itu sekali ke kantor. Cukur berewok. Gak ada yang kenal gue di kantor. Oke gue gak bawa orang. Gampai berhenti. Ingat ini siapa anak baru atau bukan. Gitu. Oh dan tentunya saja kedua. Sebagai aset. Percaya deh. Kalau berewokan. Cewek-cewek biasanya lebih suka. Next. Pertanyaan berikutnya adalah. Kenapa bubur ayam? Kenapa gak bubur kacang hijau, sum-sum atau bubur bayi? Karena ini sebenarnya yang menemukan nama ini adalah Kemal. Karena kita kalau riding Sanmori. Itu suka dari satu bubur ayam ke bubur ayam lainnya. Makanya kenapa bubur ayam racer? Bukan bubur kacang hijau. Karena kita nyari bubur ayam. Pertanyaan berikutnya. Bang kalau tidur meram dulu atau menguap dulu? Ke kasur dulu. Cara dapet tir kajang putri gimana Bang? Cara dapet tir kajang putri adalah berusaha selama 7 tahun untuk akhirnya menikah. Seperti yang gue bilang tadi. Konsistensi. Terus. Kapan punya anak Bang Den Dimas? Ya. Sun. Doakan saja. Anjir udah pernah mabok atau belum? Waduh. Ini pertanyaan menjebak ini. Ini kalau dijawab salah. Ntar gimana? Gue pas saja pertanyaan. Den Dimas kalau nguntil suka pakai jari apa? Jari telunjuk. Kayaknya lebih gampang jadi telunjuk. Pertanyaannya. Kalau riding harus izin dulu nggak om? Iya. Harus izin istri. Karena kalau nggak izin. Lo bisa dikejar. Nggak tahu kemana ntar. Bang kalau deketin perempuan gimana caranya? Gue orangnya nggak ganteng soalnya. Cara deketin cewek gimana? Harus kenal. Kalau kalian tanya kajang putri aja jangan tanya gue. Jika sebuah sabun jatuh ke jamban. Jambannya yang bersih atau sabunnya yang kotor. Itu pertanyaan gue udah denger berapa kali. Dan gue sampai sekarang. Nggak tahu jawabannya apa. Kalau gitu sekian dulu aja. Untuk video gue mampir ke One Tree Motor Shop ini. Ini adalah toko yang keren banget. Kalian wajib mampir ke sini. Di daerah BSD. Dan jangan lupa kalian subscribe. Ke channel One Tree. Karena bakal banyak inspirasi-inspirasi keren. Untuk ngemodif motor kalian. Oh iya jangan lupa. Jangan lupa mampir ke channel gue. Den Dimas subscribe. Dan jangan lupa mampir ke Instagram gue. Jangan lupa follow. Kalau gitu sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.